Intro Kita berhari ke Kuantan Singinyi, Saudara Bupati Kuantan Singinyi melantik ulang 172 pejabat eselon 3 dan 4 Lantikan ulang ini setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Ini para pejabat eselon 3 dan 4 yang sebelumnya pernah dilantik 22 Maret lalu Kini dilantik ulang oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singinyi, Saudara Manambi Diolah kantor camat Kuantan Hilir Pelantikan ulang pejabat mulai dari eselon 3, 4, Koordinator Wilayah, Pengawas, Kepala Sekolah, Pejabat Fungsional Hingga Kepala Puskesmas ini dilantik setelah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singinyi Mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri tentang persetujuan pengangkatan Dan pelantikan pejabat administrator Pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singinyi Pada tanggal 14 Mei 2024 lalu Kita melantikan yang tanggal 22, setelah hasil Kita menghasilkan mempihara Tentu beliau Sudah diserahkan oleh ya Diagri Intinya yang dilantik tanggal 25, di setiap juli Ada pergeseran, penambahan Hasil dari kajian Bukit Bipin Dia terbang lagi Salah serta Tak kena menambah Dia semuanya Rupa-ruang Tapi Tidak ada matalan Hanya disetujui lama Lama-lama Itu berarti Jadi Saya mentirinya Nomor itu kita dan beliau Yang lama disetujui Yang buruk disetujui Jadi Sudiman Ambi berharap dengan telah Mendapatkan persetujuan tersebut Diharapkan pejabat yang baru dilantik Dapat menjalankan tugasnya dengan baik Dari Kabupaten Kuantan Singinyi Defenderawan melaporkan